Demokrat tak tahan jadi oposisi, 10 tahun kritik pemerintah, kini patuh ke Jokowi, SBY beri izin. Pertanyaan ini muncul setelah Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi Menteri Kepala BPN. AHI menerima tawaran Jokowi masuk dalam kabinet jelang habis masa jabatan. Kiprah Demokrat memang agak membingungkan, sebab 10 tahun di jalur oposisi tiba-tiba bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Pada Pilpres 2024, Demokrat sempat menggaungkan perubahan dengan masuk dalam koalisi perubahan. Yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres tak disangka, tiba-tiba Demokrat mundur. Mungkin atau barangkali, para partai pengusung seperti PKS, Nasdem, dan PKB tidak menyetujui AHI sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Namun disayangkan, konsisten Demokrat sebagai oposisi tak terbukti. Partai berlambang Mersi itu banting setir gabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Tentu Koalisi Indonesia Maju yang diusung Golkar, Gerindra, Pan, ini disebut kubu Presiden Jokowi. Demokrat menyatakan, dukungan ke Prabowo Gibran tentu menjadi tanda bahwa telah minggat dari barisan oposisi. Mundurnya Demokrat dari barisan oposisi semakin kuat dengan AHI yang menjadi Menteri Kepala BPM. Wasekjen Partai Demokrat, Ossi Dermawan, mengatakan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah merestui AHI untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Bapak saya, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mendoakan dan memberikan restu kepada Mas AHI dalam menjalankan tugas negara ke depan, kata Ossi. AHI, kata Ossi, telah bertemu dengan SBY selasa malam tadi, 20 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, AHI telah meminta doa restu kepada SBY. Tadi malam, AHI sudah bertemu bapak saya, SBY, yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri BPN atau ATR, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.